selamat menikmati 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 patah menyerah kayak gini iya iya aku tau itu berat buat kamu itu sih aku ngomong kayak gini karena aku gak tau posisi kamu sebenarnya kayak gimana i don't know i don't know tapi percaya lah kalau kamu terlalu mikirin hal kayak gitu bulet-bulet gitu kamu bakal stuck tau gak i have 3k aku punya 3 kunci gimana kamu yang lagi mungkin berada di titik terendah di hidup kamu menurut kamu dan mungkin patah arang atau mungkin berpikiran negatif untuk melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakuin kenapa di dasarnya kamu lagi emosikamu bukan logikamu trust me sesuatu yang buruk secara like yang dibatin perasaan itu kalau kita larut ke perasaan kita malah akan berbuat sesuatu yang menurut kita di masa depan nanti kalau kita udah berpikir jurnih ya gak dalam fase itu kita akan merutuki kayak kayak what stupid I am gitu kayak ih kayak goblok banget sih gue gitu kok bukan nih ada banyak pemecahan dan pake logika gitu daripada ikut perasaan yang kayak ini mau tau gak sesuatu semangat dulu dong semangat gak kamu mau semangat gak yakin kalau kamu gak semangat gak aku ceritain lanjut semangat ya kan masih ada aku eh nah good gitu bentar tadi aku sampe mana ya aduh intinya gini semua problem dan semua masalah hidup I mean mungkin kamu lagi emang di titik terendah hidup kamu lah udah bundu amat buat baik lagi buat jalan hidup kamu mungkin karena alasan 123 coba buka lagi pemikiran kamu apakah itu emang satu-satunya tujuan dalam hidup kamu gitu hey come on hidup itu gak sesempit itu loh gak cuma ada satu jalur A ya A harus itu karena kami cuma tujuannya A A A jadi harus A enggak Tuhan itu adil could always be fair selalu adil buat seluruh umatnya gitu loh seluruh ciptaan Z-nya dia gitu loh kamu kamu gak bisa kamu gak bisa gitu ya emang kalau kamu tujuan cuma A A A doang kok asal gagal ya udah hidup kamu gagal coba buka pikiran jangan ngejar standar orang jangan ngejar standar kamu sebenarnya itu bukan standar kamu standar kamu yang cuman sebagai apa ya standar kamu itu cuman sebagai katanya standar kamu itu cuman sebagai pelengkap doang gitu loh di permukaan tapi sebenarnya itu standar orang lain standar sosial kita gitu loh yang digariskan tapi believe me disana itu masih banyak cara macam orang lingkungan yang gak kita pikir sebelumnya itu kita harus coba berani untuk eksplorasi hidup gitu loh hidup itu kita punya free will free will itu gak terbatas kalau kita mau pemberian Tuhan kan jadi kalau kita gak berpikir secara open tentang kehidupan yang diberikan sama Tuhan kita di bumi ini buat apa gak cuman membuat satu tujuan menurut kamu benar kadang Tuhan ngejalanin buntu kamu ke jalan itu terus secara terus menerus itu mungkin ada tujuannya mungkin tujuannya itu biar kamu take lesson dari pelajaran itu kalau kamu belum tahu ah ternyata kok kayak ini itu bakal keulang lagi entah itu impian kamu atau rencana-rencana kamu gagal terus selalu berulang-ulang kayak gitu kalau kamu emang gak take the lesson dari Tuhan itu maunya apa sih dari kamu maunya apa sih kok diulang-ulang terus kamu harus bisa mikir kayak gitu ah mungkin kayak gini 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 mungkin aku kurang bersyukur mungkin aku kurang sabar misalnya mungkin aku kurang ikhlas coba syukur ikhlas sama nerima itu kamu deep down inside kamu diri kamu mungkin kamu kayak oh iya kalau aku lebih sabar ikhlas lima aku paling jalan yang bakal jalan dan bakal planningnya itu bakal yaudah jalan aja gitu karena itu udah ditetapin tapi kitanya yang gara-gara pemikiran itu kita jadi keep going gitu jadi gak stuck gitu apa ya istilahnya bahan bakar kita lah buat jalan keep going gitu gak tiba-tiba patah semangat atau apapun itu percayalah kalau Tuhan berarti ngomongin itu tetap gak bisa berarti kamu harus gini masih banyak tau pandangan misalnya kamu kayak ini patah semangat kamu bisa channel-channel ke orang lain kok ya mungkin pengalamannya sama atau mereka bakal ngebukain point of view baru pandangan baru buat kamu biar gak gampang patah semangat kayak gitu salah Tuhan tuh adil Tuhan tuh ada cuman kadang semesta ini suka buat bermain game gitu loh apa bisa kita bilang kayak ujian sekolah 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 ibaratnya ujian sekolah kalau kita belum paham materinya kita belum menguasai kita bakal diremedial lagi tujuan remedial tuh bagus biar kita bener-bener paham tapi jangan remedial terus tapi kita gak paham ya misalnya kita udah remedial nih diulang lagi oh berarti ada satu pelajarnya yang belum kamu tek kamu harus pelajarin lagi maksudnya aku dirim itu gara-gara apanya sih yang kurang gitu di pemahaman aku tuh apa kok kamu bener-bener udah paham materi itu dipahamin dulu bisa pahamin ntar bisa jalan kita bisa ngerjain ujian itu gitu loh kok yang bener-bener di bedual inset kita bener-bener paham akan materi itu gitu loh ya sama kayak kita hidup ujiannya dari alam dari Tuhan seperti itu namanya leveling up kalau ya kalau di game tau gak leveling up gitu semoga menguasai skill ini dan ngebunuh musuh di game itu semoga bener-bener paham kamu gak akan bisa menang gak akan bisa ke level selanjutnya masih banyak persiapan level-level yang dikasih sama Tuhan buat kamu kamu jangan menyerah kayak gitu aja apalagi misalnya apalagi memutusin buat suicide misal jangan jangan pernah jangan jangan pernah loh coba gini misalnya ada pertukaran ibaratnya biar kamu bisa take the lesson gitu ibaratnya itu gini kamu jangan pernah kefokus dalam satu hal walaupun berat ya aku tau tapi sebenarnya beratnya apapun itu yang kamu adepin ingat yang kamu adepin itu tujuan yang kamu adepin itu ujian yang kamu dapet dari yang di atas ujian kamu itu berasal di Tuhan kalau kamu ada masalah kamu jangan putus asal kamu masih punya Tuhan juga buat minta segalanya buat minta apapun itu jangan berasa sendiri masih ada Tuhan ujian kamu tinggalin ujian kamu tinggalin Tuhan buat segala macam yang kamu lakukin semua kegiatan bahkan terkecilmu gak boleh kamu gak sendiri ada teman-teman kamu juga ada keluarga kamu kalau kamu mau cerita kalau misalnya kita ada masalah kita pendem terus kita gak pernah cerita ke orang percaya lah emosi itu bakal ngendep di diri kita sendiri gak ada pembuangan energi gitu loh intinya apa ya kayak kayak gak ada bentuk recycle energi gitu loh diri negatif itu energi negatif itu harus diolah kalau gak diolah dikeluarin dengan cara satu kalau kamu gak ada apa ya ginilah satu kalau kamu ada teman bener-bener teman deket yang bisa kamu cerita ke dia cerita aja kamu harus ceritanya semua bebanmu gak boleh dipendem sendirian kalau gak mungkin keluarga yang bisa dengerin kamu jangan gengsi atau apa jangan kalau memang bener-bener kamu gak ada tempat buat tempat curhat masih ada aku kan atau gak jangan lupa kamu masih punya Tuhan Tuhan itu akan mendengarkan semua curhatan makhluk ciptaan ya sih kamu gak boleh ninggalin Tuhan dari segala macam dari segala macam masalah karena masalah yang kamu lalui itu ujiannya dari Tuhan kamu balik lagi mintanya harus ke Tuhan gitu bukannya aku sok berkutbah atau apa ya enggak cuma aku ingetin aja biar kamu gak ke terpelosok ke terpelosok gitu ke hal-hal yang salah padahal hidup itu masih panjang gitu harus disyukurin dong coba gini misalku balik mimpi-mimpi kamu akan terwujud semuanya akan terwujud semuanya akan lancar terus kamu akan seneng tapi dengan satu syarat satu hari kemudian kamu udah gak bisa napas lagi gimana mau gak kayak gitu atau gak gini kamu mau gak nukerin napas kamu mau nukerin napas kamu tapi kamu bakal dikasih satu triliun atau sepul triliun sama orang kasih uang segitu triliunan misalnya tapi syaratnya napas kamu kamu udah gak bisa napas gak dikasih napas lagi bisa gak enggak orang-orang lain juga gak bakal mau napas kamu itu lebih berarti daripada uang atau apapun hal material atau tujuan apapun di dunia ini jadi apa hidup kamu tuh lebih berlilai daripada apapun yang penting kamu tuh enjoy kamu tuh harus bersyukur dan kamu tuh harus kayak just keep your life keep going gitu loh jangan stuck gitu soalnya kamu tuh lebih bernilai daripada apapun jantung mata ginjal hati all misalnya darah itu sangat bernilai lebih apapun itu jadi hidup kamu itu sendiri tuh lebih berharga daripada apapun really jadi kamu harus bersyukur jangan misalnya udah berjuang atau apalah percaya itu cuma alasan kalau kamu pakai perasaan kamu dalam just use your logika gitu ntar kalau kamu pakai logika semuanya keep going jalan-jalan aja yaudah sampai tua yaudah hidup tuh jangan rumit gitu jangan dirumitin padahal hidup tuh gak serumit itu kitanya aja yang mau mungkin aku ini kurang ini kurang itu yaudah improve aja perbaikin jalanin pikir pakai logika dulu sama logika yang di atas juga sih sebenarnya aku tuh harusnya gimana sih kamu bisa kok mikir kan manusia dikasih pikir dan aku sama Tuhan buat berpikir kan gitu gak perlu mempikir soal duniawi tapi mix aja dua-duanya ntar kalau kamu dapet ketenangan ketenangan terus kedamaian gitu terus kamu bisa ngerjain ataupun itu secara enjoy enjoy dan happy jangan lupa berdoa sih mungkin aku bisa ngomong kayak gini dengan gampang ya mungkin gak kerasin kesusahan kamu tapi aku cuman ingetin kamu satu hal Tuhan itu adil kalau dia ngegagalin ini berarti ada rencana lain lebih baik jalan dia lebih baik kamu improve dan semangat itu sih jangan lupa berdoa kamu masih punya Tuhan kamu masih punya keluarga kamu masih temen-temen dan orang-orang yang deket tercinta kamu kamu jangan give up gitu aja build your fondasi gitu sih bukan cuma fondasi tentang IQ SQ IQ juga harus up gitu oke kalau semuanya imbang yaudah kamu menjadi manusia yang paling bahagia dengan akal kamu gitu gitu aja sih buat kamu yang semangat ya semua orang tuh ada kok ujiannya masing-masing dan porsinya masing-masing pasti ada bukan kamu yang dikasih ujian semua orang dikasih loh tanpa terkecuali orang-orang yang kamu lihat di sosial media walaupun mereka gak nge-showin atau presiden atau bahkan DPR sekalian iya gak sih gitu so keep semangat ya oke kalau udah apa-apa kamu bisa hubungin aku di DM ya ya kalau kesibuk misalnya kamu call ya sibuk gitu yaudah DM aja atau gak bisa lah lihat lah tau kan yaudah kalau gitu aku lanjutin aktivitas dulu ya iya deh aku juga sibuk kamu juga harus nganjilin aktivitas kamu oke semangat ya dadah see you selamat menikmati